Inspirasi desain grafis, like text effect di aplikasi Pixelite. Langsung saja kita ke aplikasinya. Itu langkah pertama yang harus kamu lakukan. Di sini kita harus masukkan background, pilih form gallery. Masukkan gambar, untuk gambar ini saya sudah siapkan link untuk kalian download. Kita pakai ukuran 16 banding 9. Oke, setelah itu kita export untuk gambar yang pertama ini. Kita bisa pilih icon share ini. Kemudian untuk quality-nya kita pakai ultra. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita ke bagian efek. Di sini kita geser ke samping. Kemudian pilih brightness. Untuk kecurahannya ini kita turunkan. Sampai background-nya gelap seperti ini. Kalau sudah ini kita bisa Check please. Nah, kemudian kita ke text. Pilih icon. A. Kemudian Pilih plus. Untuk tambahkan text. Lalu kita edit. Masukkan kata. Di sini saya gunakan kata like. Kemudian atur ukurannya. Dan kita akan gunakan font. Di sini. Untuk jenisnya kita pakai anton. Kemudian kita posisikan. Ini di tengah seperti ini. Kita bisa gunakan relative position. Ini kita gisar ke bawah sedikit. Nah, kemudian ini kita gandakan. Kita bisa copy di sini. Kemudian Kita ke rotation. Kita pilih Di Y axis. Ini kita turunkan. Kemudian kita atur ukurannya. Kita paskan dengan Text yang pertama. Ini kita bisa gunakan size. Kira-kira kita Perbesar saja sampai Garisnya ini Sejajar. Sorry. Sudut-sudutnya Ini sejajar. Kita bisa bergerakkan secara manual. Perbesar dengan cara Geser Titik yang ada di Ujung ini. Kita paskan. Seperti ini. Disikan benar-benar sejajar Untuk sudutnya Text Yang pertama tadi. Oke. Setelah itu Kita kunci dulu. Lalu kita akan Tambahkan Draw di sini Di bagian sudut Kanan atas Dan sudut kiri bawah Ini fungsinya untuk Untuk menyamakan Ukuran text nantinya Dengan canvas ya. Setelah itu kita gabungkan Ketiga objek Curetan Text pertama Dan text kedua Oke. Setelah itu Ini kita Bisa tambahkan Tekstur Kita masuk ke Tekstur Lalu pilih Gambar yang telah Disimpan sebelumnya Yang awal tadi ya. Ini kita masuk ke Folder Pixelab Gambar yang tadi Kita pilih Kemudian pastikan Untuk ukurannya ini 16 banding 9 Dan hasilnya Seperti ini. Ini cukup simpel ya. Jadi tekstur Yang kita gunakan Ini adalah gambar Dari background Itu sendiri. Cuma kecerahannya saja Yang berbeda Nah kemudian Untuk coretan tadi ini Kita Untuk Kecerahannya ini Kita bisa turunkan Lagi sedikit Dan untuk Coretan tadi ini Bisa kita hapus Karena masih ada ya Di sini Masih kelihatan Ini kita bisa Masuk ke Segi 6 ini Kemudian Pilih Erasm Kita bisa perbesar Untuk ukuran Erasm Kita hapus Kita cek list Dan hasilnya seperti Jadi cukup mudah ya Like text effect Sekarang kita Tinggal Export Jangan lupa Ukurannya kita Pilih Ultra Oke Sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Untuk dapatkan Tips and trick Desain lain Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati